Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Soguan Yun berkata Senior Liu Ya, untuk menghabisi Tanyun, aku saja sudah cukup Kamu tidak perlu membantuku Soguan Yun meraung Dan segera, kekuatan spiritual beratribut kematian keluar dari tubuhnya Pada saat yang sama, kekuatan spiritual beratribut waktu juga keluar dari tubuhnya Kekuatan spiritual waktu ini seperti gelombang yang tidak terlihat dan menyelimuti Tanyun Soguan Yun adalah seseorang yang memiliki atribut ganda waktu dan kematian tingkat tinggi Saat Soguan Yun meraung, kekuatan spiritual waktu yang menyelimuti Tanyun Langsung berubah menjadi jaring-jaring yang mengingkat tubuh Tanyun Tubuh Tanyun dikelilingi oleh kekuatan spiritual beratribut emas Dan segera, Tanyun menghancurkan jaring waktu dengan tubuhnya yang kuat Tanyun menggunakan langkah Dewa Hong Meng Tanyun muncul di atas kepala Soguan Yun dan melesatkan telapak tangannya Soguan Yun tertawa Segera, kekuatan beratribut kematian yang berada di sekelilingnya menjadi armor besi Pada saat yang sama, Soguan Yun memegang pedang beratribut kematian Dan mengayunkan pedang itu ke arah Tanyun Soguan Yun menjadi panik Dia menemukan bahwa pedang harta karung tingkat tinggi miliknya Bisa hancur seketika saat terkena telapak tangan Tanyun Soguan Yun mundur dengan tergesa-gesa Lalu tangan kanannya memegang tombak subterurma tingkat rendah Tombak itu beratribut kematian Dan dilesatkan ke arah tenggorokan Tanyun Pada saat yang sama, cincin kiangkun Soguan Yun menyala Dan keluar pedang subterurma tingkat rendah yang beratribut waktu Lalu pedang itu juga dilesatkan ke arah dada Tanyun Mata Soguan Yun menatap Tanyun dengan tajam Dia tidak percaya bahwa tubuh Tanyun dapat menahan senjata subterurma tingkat rendah miliknya Tanyun berkata, sejujurnya untuk melawan kalian berdua Aku bahkan tidak repot-repot menggunakan teknik apapun Tanyun tertawa dan tiba-tiba menoleh ke samping Api Hong Meng setinggi 12 kaki Tiba-tiba melonjak dari telapak tangan kanannya Api Hong Meng menyelimuti tubuh Soguan Yun Dan tiba-tiba tombak itu hancur seketika Api Hong Meng sekarang telah memasuki tahap awal tingkat keempat Memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata subterurma tingkat rendah Dengan sangat mudah Jadi pedang dan tombak milik Soguan Yun akan lenyap seketika Soguan Yun berkata dengan panik Api macam apa yang kamu miliki? Setelah api Hong Meng menghancurkan tombak dan pedang milik Soguan Yun Api Hong Meng menyelimuti tubuh Soguan Yun Dalam teriakan putus asa Soguan Yun Armor besi yang menutupi tubuhnya Telah menghilang dalam sekejap Seluruh tubuh Soguan Yun terbakar Di atas pavilion Kepala jiwa suci berteriak Muridku cepat larilah Kamu bukan lawan Tanyun Yaelah kemarin sombong banget ini kakek jiwa suci Sekarang panik kan Mas Bambang dilawan Gini hasilnya Oke kita lanjut Pada saat ini Soguan Yun masih mencoba Menahan api Hong Meng dengan kekuatan spiritualnya Dia mencoba menggunakan kekuatan beratribut waktu Untuk melarikan diri dari api Hong Meng Tanyun berkata Xiao Zi Cepat habisi dia Sebuah cahaya ungu berkedip dari cincin kiangkun Dan saat berikutnya Cahaya ungu itu melesat ke arah Soguan Yun Cahaya ungu itu menusuk dada Soguan Yun Kemudian Cahaya ungu itu melesat di depan Tanyun Dan berubah menjadi pedang berwarna ungu Dalam jeritan kepala jiwa suci Soguan Yun menyemburkan darah Dan tergeletak di arena jiwa suci nomor 2 Para murid divisi jiwa suci berkata Bagaimana ini bisa terjadi Senior Zhao dihabisi oleh Tanyun Yang bahkan belum menggunakan teknik apapun Bagaimana Tanyun bisa begitu kuat Sebagian besar murid divisi jiwa suci Meneteskan air mata Mereka tidak bisa mempercayainya Dan tidak bisa menerima kenyataan Bahwa Zhao Guan Yun Dengan mudah dihabisi oleh Tanyun Saat Tanyun melambai Xiao Ji yang melayang di udara Mendarat di tangan kanan Tanyun BTW buat kalian yang lupa siapa itu Tanyun Itu nama roh pedang yang Tanyun buat Di episode sebelumnya Oke kita lanjut Tiba-tiba Gelombang spiritual langit dan bumi Memenuhi arena jiwa suci nomor 2 Tanyun mengerutkan kening Dia tiba-tiba menoleh Dan melihat aura kekuatan yang melonjak Dari tubuh Liyuya Tanyun berkata dengan nada meremehkan Ternyata tubuh suci yin tingkat tinggi Pada saat ini Ruang di sekitar arena jiwa suci nomor 2 Menjadi membeku Dan dalam sekejap mata Ada gelombang es setinggi ratusan kaki Yang berada di arena jiwa suci nomor 2 Gelombang es itu menelan Tanyun Dan membuat Tanyun membeku Seperti patung es Pada saat ini Para murid divisi berjasa Mereka menatap Tanyun yang membeku Itu membuat mata mereka dipenuhi Dengan kekhawatiran yang mendalam Di sisi lain Para murid divisi jiwa suci Mereka berkata dengan penuh semangat Bukankah senior Liyuya Hanya memiliki atribut kematian Apakah dia juga memiliki tubuh suci yin yang sangat langka Ternyata senior Liyuya Menyumunyikan hal ini Itu artinya Murid terkuat dari divisi jiwa suci gerbang abadi Bukanlah senior Zhao Tetapi senior Liyuya Senior Liyuya benar-benar luar biasa Dia telah menjebak Tanyun Senior Liyuya Cepat habisi Tanyun Dan balaskan dendam senior Zhao Dan murid lainnya Mendengarkan suara para murid divisi jiwa suci Liyuya menatap Tanyun yang membeku Niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang indah Liyuya berkata dengan sombong Tanyun Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu Tidak peduli seberapa kuat dirimu Kamu tidak akan bisa lolos dari gelombang es milikku Di bawah kekuatan gelombang es milikku Senjata subterhormat tingkat menengah saja bisa hancur dalam waktu 10 hari Apalagi tubuhmu Pasti akan cepat hancur Liyuya dengan dingin menatap Mumeng Yi Yang berada di arena jiwa suci nomor 3 Lalu dia berkata Hanya beberapa saat Tanyun akan mati Dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping Pada saat ini Dante Suang Song Sen Su Bing dan Sen Su Zen Yang berada di atas pavilion Serta Mumeng Yi Dan Wang Fuyu menjadi khawatir Mereka tidak menyangka Bahwa Liyuya Bukan hanya memiliki atribut kematian tingkat tinggi Tetapi juga memiliki tubuh suciyin tingkat tinggi Pada saat ini Tetua kedua dari divisi jiwa suci gerbang abadi Yang bernama Sui Tain Song Dia adalah guru Liyuya Kemudian dia menatap Liyuya Dan bergumam di dalam hatinya Tetua ini selalu memintanya Untuk tidak mengungkapkan Bahwa dia memiliki tubuh suciyin tingkat tinggi Tetapi hari ini Untuk mengalahkan lawannya Dan mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi Dia menunjukkan tubuh suciyin tingkat tinggi Selama Tanyun mati Sembilan murid divisi berjasa lainnya Bukan lawan Yair Selama Yair berada di urutan teratas daftar abadi Aku pasti akan disukai Oleh kepala divisi jiwa suci gerbang suci Lalu cepat atau lambat Aku akan dipromosikan Menjadi kepala divisi jiwa suci gerbang abadi yang baru Di sisi lain Kepala jiwa suci menatap tubuh Zhao Guan Yun Yang terbakar Lalu dia berkata dengan marah Jika bukan karena kecerobohan muridku Api milik Tanyun tidak mungkin bisa menghabisi muridku Aku sangat marah Aku benar-benar sangat marah Kepala jiwa suci berkata lagi Liyuya Kepala ini memerintahkan kamu Untuk menghancurkan tubuh Tanyun Menjadi berkeping-keping Liyuya dengan hormat berkata Murid mematuhi perintah Liyuya memegang pedang Dia melangkah maju menuju Tanyun Yang berjarak 300 kaki jauhnya Liyuya berjalan dengan pelan Dan tubuhnya sangat gemetar Dia gemetar karena dia bersemangat Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat Karena di gerbang abadi Tidak ada murid yang bisa menghabisi Tanyun Kecuali dirinya Jika dia benar-benar bisa menghabisi Tanyun Maka dia sudah dianggap Sebagai murid terkuat di gerbang abadi Para murid divisi berjasa Mereka memperhatikan Liyuya Yang sedang berjalan menuju ke arah Tanyun Lalu mereka berteriak dengan panik Senior Tan Cepatlah bergerak Kalau tidak kamu akan mati Pada saat ini Di antara murid Song Wu Xiao Yang menyamar sebagai seorang pria Dia tampak pucat Suizian berbisik dengan sangat pelan pada Song Wu Xiao Jangan khawatir Kakak iparku tidak akan mati dengan mudah Kakak Xiao Aku yakin Liyuya ini akan dihabisi oleh kakak ipar Ketika dia mendekati kakak ipar Kamu percayalah padaku Tanyun yang tampak terdiam seperti patung Sebenarnya ada sebuah kekuatan spiritual emas Yang sedang menyerap es secara perlahan demi perlahan Tanyun sebenarnya tidak sepenuhnya Dibekukan oleh gelombang es milik Liyuya Karena di telapak tangan kiri Tanyun Ada api esongmeng Dengan adanya api esongmeng Tanyun tidak akan pernah takut Pada suhu paling rendah sekalipun Tanyun hanya berpura-pura terjebak Untuk dua tujuan Tanyun tahu Bahwa Liyuya baru saja mengerahkan semak kekuatan spiritual Yang berasal dari tubuh suci yin tingkat tinggi Karena itu Tanyun ingin menyerap es Yang dilepaskan oleh Liyuya Untuk memperkuat api esongmeng Kedua Saat api esongmeng telah dipromosikan ke tingkat selanjutnya Tanyun akan menghabisi Liyuya Saat kemudian Ketika Liyuya hanya berjarak kurang dari 100 kaki dari Tanyun Tiba-tiba Dia mengurutkan kening Kemudian Wajahnya berubah drastis Dia merasakan Bahwa kekuatan spiritual yang dia lepaskan Tiba-tiba menghilang Liyuya bergumam di dalam hatinya Mungkinkah Tanyun menyerap kekuatan spiritual yang aku lepaskan Sui Taizong yang berada di atas pavilion Dia menjadi panik dan berkata Ya R hati-hati Tanyun telah menimpumu Begitu suara itu terdengar Tanyun mengeluarkan api esongmeng Setinggi 20 kaki Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng Tanyun memegang pedang Xiaozi di tangan kanannya Tanyun melaju kencang dan berkedip ke arah Liyuya Liyuya membuka matanya lebar-lebar Cahaya ungu menebas lehernya Dan segera Kelapanya terbang menjauh dari tubuhnya Karena Liyuya telah mati Gelombang es yang menyelimuti arena jiwa suci nomor 2 Telah menghilang Mayat tanpa kelapa itu tergeletak Di arena jiwa suci nomor 2 Adegan ini mengguncang Sui Taizong Dan semua orang Sui Taizong berteriak Tidak Ya R muridku tersayang Kepala jiwa suci yang berada di atas Wafiliun Dia berkata Aku kalah Aku sudah kalah Para murid divisi jiwa suci Mereka memandang tubuh Liyuya dengan tidak percaya Mereka tidak bisa berpikir Bahwa Tanyun dapat menghabisi Liyuya Tanpa cedera sedikitpun Sen Tsubing dan Mumeng Yi Dan beberapa wanita lainnya Mereka memandang Tanyun dengan lega Dan senyum muncul di wajah mereka yang pucat Semua murid divisi berjasa berteriak dengan sangat kencang Di dalam hati mereka Tanyun benar-benar mendominasi Seorang murid divisi berjasa berkata Senior Tan benar-benar melakukannya Bukan hanya menjadi orang terkuat di gerbang luar dan gerbang dalam Tetapi sekarang Senior Tan juga menjadi yang terkuat di gerbang abadi Lebih dari 1,9 juta murid memandang Tanyun Dengan ekspresi terkejut Beberapa merasa kagum Dan beberapa memiliki kebencian di mata mereka Dante Swansong perlahan berdiri Dia tersenyum dan menatap Tanyun Lalu berkata melalui pikiran pada Huang Fuyu Gadisku tersayang Bagaimana dengan calon suami Yang ayah pilihkan untukmu Huang Fuyu menggigit bibirnya Dan menatap Dante Swansong dengan tenang Tetapi matanya menunjukkan rasa malu yang mendalam Weedian guys Apakah di episode selanjutnya Mas Bambang akan langsung menikah sama Ayang Sianer atau tidak ya Yaudah Ditunggu aja ya episode berikutnya Gimana teman-teman episode kali ini Sungguh membanggungkan bukan Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini Terima kasih Sampai-teman Terima kasih.